Yes, pecah banget ya konsen hari pertamanya, Super Show 5, Super Junior, again and again, walaupun ada beberapa diantaranya yang gak bisa hadir, dan mereka hadir kesini gak lengkap karena masih ada wamil ya, wamil disana beberapa persen yang mengikuti wajib militer disana, sama kayak Rain ya, my name is Rain, dia harus vakum dulu, gimana tadi, kalau aku keren kamu agak ngeri ya, harusnya gak wamil ya, tapi mereka semua itu emang di negaranya wajib mengikuti wajib militer, dan mereka itu taat banget, sama peraturan yang mereka memang harus diwajibkan wamil, tapi nih Bim ya, hari ini kan masih berlangsung nih, sampai hari ini hari terakhir, semuanya nih para elf yang kemarin belum sempet nonton, ayo cepetan, konsernya itu adanya di Maze Ancol, dan bergabung bersama dengan elf yang lainnya, ada Bimo loh, aku pasti kesana, walaupun aku untuk menghafalkan kata-katanya kan agak sedikit susah ya buat aku punya bahasa-bahasa Korea, cuman aku tau lagu-lagunya, ada Mr. Simple, Bonamana, sorry, sorry, semuanya aku bakal nyanyi nyanyi, kita pokoknya udah latihan dance-nya, Sorry, 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 okay. Emang kayak gitu minta maaf, kan? Iya, maaf. Oke, masih belum puas nih anyway, Tim Entertainment News telah merangkum informasi tentang boyband, suju buat anda semua. Yes, and we have five things about Super Junior, watch this. Wow, rasanya konser ini sudah ditunggu-tunggu oleh para penggemar Super Junior. Yes, that was Super Junior Super Show 5 in Jakarta. Keseruan mereka terasa selama kurang lebih 3 jam. Mereka memberikan penampilan yang berbeda untuk menghibur para pengunjung. And this is 5 things about Super Show 5 in Jakarta. Super Show 5 in Jakarta terasa kurang lengkap karena 3 personil Super Junior yaitu Ituk, He Chol, dan Yesong tidak hadir karena menjalani wajib militer. Kalau tahun lalu dua personil Super Junior M tidak dapat hadir saat Super Show 4, kali ini Zomi dan Henry ikut serta dalam Super Show 5 in Jakarta. Super Junior membawakan lagu balad dari album mereka secara medley. Penampilan ini menjadi sesuatu yang berbeda dari Super Show sebelumnya. Super Show 5 in Jakarta menjadi pembuka konser di Asia setelah Super Junior disibukan dengan jadwal konsernya di Amerika. Tapi tetap saja tuan rumah mereka, Seoul, menjadi tempat pertama konser mereka. Setiap konser, Super Junior pasti memiliki konsep yang menarik untuk dinikmati. Yap, salah satunya dengan konsep konser kali ini. Mereka memilih untuk menjadi agent atau superhero untuk Super Show 5 in Jakarta. Well, Everlasting Friends pasti sangat senang dan menikmati konser yang berlangsung di Mata Elang International Stadium dan tentu saja Elf masih menunggu album Super Junior berikutnya. Kata siapa ya jadi seorang boy band itu gampang, susah banget. Bisa nyanyi, konsentrasi, full ngedance, ngapain koreografi, udah itu kekompakan satu sama lain. Itu kan harus dijaga terus ya, akhirnya sepanjang show. Dan konsep dandanannya juga kan penting banget. Sama seperti tadi malam ya, Super Junior itu di hari pertama di Super Show 5 di Indonesia dia menggunakan konsep yang unik banget yaitu... Super Hero. Super Hero. Dia tadi sneak peeknya ya, buat kalian yang gak sempat datang kemarin, bocorannya. Nah, buat siap-siap nih mau datang hari ini, konsepnya mungkin berbeda lagi seperti apa. Kita belum tau nih. There's gonna be surprise di setiap konsernya Super Junior yang pastinya. Tapi kalo misalnya kamu datang ke konsernya Super Junior, lagi nanti dia pake konsepnya Super Hero, kamu cocok banget nih. Pake kostum Super Hero nih, Fir. Saya tapi mau yang Hero Indonesia dong. Oh Hero Indonesia. Saya mau Hero Indonesia, siapa kira-kira? Gajah Mada. Gajah Mada. Kalau kamu siapa ya? Kalau kamu saya tau. Gatot kaca. Ya gak si bim, pake gitu-gituannya. Terus terbang. Kita gak mau kalah sama konsepnya Super Junior. Aku mau ngasih kamu konsep yang lucu lagi. Internasional. Internasional jadi Hulk. Oh Tuhan, saya hijau dong. Ya kan biar kayak Agnes Monika tadi, ya kan. Electric Green. Pake parfum Rift tadi. Hijau semuanya ya. Tapi saya gak tanggung lo ya, kalo belum menjadi segera sama saya. Tapi sempatnya di angkat ke panggung kan? Karena best kosong sama super gender gimana? Saya nanti bisa dapet goodie